Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di Telepon Interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp Interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka pendek, jangka penengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Indra Ten yang merupakan investment banking, penin sekuritas, kita akan langsung saham saja. Pak Indra, apa kabar? Baik, selamat sore Mas. Selamat sore juga Pak Indra, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Indra, langsung saja level penutupan di sesi kedua hari ini di 0,55 persen. Tertekan Pak Indra sempat berada di zona hijau hanya sesaat pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dan beruntung level 6 ribuan masih mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Untuk perdagangan esok hari Pak Indra sekaligus mereview perdagangan hari ini, bagaimana skenario dari indeks harga saham kabungan Pak? Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Iya, saya sih melihat pola indeks seperti ini kecenderungan lebih ke sideway ya. Yang mana kita tahu, pekan lalu kita sempat koreksi dalam, bermain di rentang 59, kita recovery, sekarang bermainnya di 6050. Nah, saya lihat besok akan ada positif sentimen, saya rasa kemungkinan besok akan menguat, cuman menguatnya mungkin akan terbatas ya. Karena saya punya skenario yang saya lihat, dalam pekan ini kita akan bergerak di rentang 6 ribu sampai 6 ribu seratus. Itu sih Mas yang saya lihat. Level support 6 ribu masih akan mampu ditahan Pak Indra? Iya, aku harap sih itu masih mampu bertahan ya, 6 ribu ya, psikologi ke level itu. Baik, 6 ribu masih diperkirakan masih akan mampu dipertahankan oleh indeks harga saham kabungan. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral hari ini juga menarik kalau kita perhatikan Pak Indra. Beberapa dari perbankan hari ini mengalami penguatan meskipun tidak kompak ini di zona hijau. Ada BBRI menguat di 0,92 persen, breeze yang sebelumnya pergerakannya tidak terlalu signifikan, hari ini menguat di 5,58 persen. Kemudian BBTN hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pak Indra, bagaimana Anda melihat rotasi pergerakan dari perbankan BKM, kemudian juga perbankan lapis di bawahnya? Baik, terima kasih. Kalau saya sebenarnya secara overall sentimen sektor keuangan itu masih negatif. Kenapa? Kita tahu pergerakan rupiahnya masih belum stabil, sama juga kita menanti hasil RDG. Tapi saya rasa juga sekumpungannya akan tetap di pertahanan RDG. Nah, untuk special cash yang menginjau seperti BTN dan BRI, ini ada sentimen daripada pengalian aset ke LPI, lembaga investasi Indonesia yang kita miliki ya. Nah, kita tahu karya-karya ini kan banyak loan atau kredit yang disindikasi oleh bank-bank BUMN. Nah, saya rasa sentimen ini jadi kata positif untuk bank-bank BUMN, khususnya yang kreditnya di karya-karya ya, emiten karya seperti itu. Apakah ini juga ada kaitan Pak Indra dengan penguatan dari beberapa BUMN karya di perdagakan hari ini? Ada Adi, Waskita, PT.PP, kemudian juga ada WIKA. Betul, betul. Seperti yang saya tahu, mayoritas BUMN yang karya ini kan sudah overbidden dengan DEFNA. Dengan rada sentimen ini, sangat menolong kondisi struktur balance sheet mereka ya. Dan saya harap implementasinya secepat mungkin. Begitu, Pak. Baik. Tadi juga Anda sebutkan meringankan beban dari perbankan juga begitu, Pak Indra? Betul, betul. Otomatis kan dengan kondisi over leverage ini, saya yakin ada kredit yang harus direkstruktur lagi oleh kreditornya. Nah, saya rasa dengan ada pengalian aset, otomatis akan ada fresh money ya yang bisa untuk menutupi kredit-kreditnya nih, gitu. Baik. Tapi sebenarnya ini masih dalam sebatas peraturan, Pak Indra. Dari sisi pelaksanannya seperti apa Anda melihatnya? Nah, itu yang saya khawatirkan adalah implementasinya masih jauh dari harap yang kita harapkan. Saya memprediksi mungkin secepatnya di semester 2 baru akan dijalankan implementasi ini. Seperti itu. Baik. Respon dari para investor cukup baik. Kita ke konstruksi, Pak Indra. Hari ini beberapa saham konstruksi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saya coba ambil untuk waskita terlebih dahulu, Pak Indra. Di antara beberapa BUMN karya, waskita hari ini mengalami penguatan yang paling signifikan di 6,40% dan ditutup di level 1080. Apakah ini ada korelasinya? Tidak, Pak. Ketika waskita yang memiliki beban yang paling tinggi di antara beberapa BUMN lainnya untuk BUMN karya, kemudian juga mengalami tekanan yang paling dalam dari koreksi sebelumnya, Pak Indra. Betul sekali, Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita tahu ya, kalau waskita sampai mencatatkan negative earning, karena overboding daripada debt sama investor portfolio-nya dia. Nah, kita harus tahu, mungkin yang sekarang sangat tertolong adalah waskita, yang mana dia dapat melego aset-asetnya, khususnya yang tol-tol yang belum dapat bidat dan belum ada minat, nah itu bisa dialihkan. Nah, itu akan sangat membantu secara posisi keuangan neraca waskita. Nah, ini yang saya harapkan, implementasinya segera dijalankan sehingga investor diberikan sweetener ya, earning-nya jadi positif kembali waskita, seperti itu, Mas. Baik. Lagi-lagi dalam realisasinya, Pak Indra, apakah ini hanya sentimen sesaat saja, mengingat penguatan dari BUMN karya saham-sahamnya di penutupan sesi kedua ini, atau akan berlangsung lama? Dan juga rekomendasi Anda dengan penguatan yang signifikan di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, terima kasih. Saya melihat secara long-term ini bagus, tapi kita lihat, kalau pergerakan dalam, mungkin sampai semester 1 ini, saya rasa ini hanya teknikal pattern-nya. Jadi saya agak khawatir kalau akan ada volatilitas selanjutan, karena walaupun berita ini sudah dirilis, tapi implementasinya belum langsung jalan saat ini juga. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasinya adalah, kita kembali melihat lagi peraturan yang dirilisnya. Nah, peraturnya apa saja yang sudah dirilis sama struktur dari peraturannya itu sendiri. Nah, implementasinya akan kelihatan di situ, Mas. Kapan kapabilitas bisa melakukan implementasi ini? Oke, kita akan coba lihat rekomendasi dari Anda, Pak Indra, secara teknikal. Kita kewas kita terlebih dahulu menguat di 6,40% dan ditutup di level 1080 di penutupan sesi kedua. Rekomendasi Anda, Pak Indra? Oke, untuk was kita, saya lihat pattern-nya ini baru hal kali ini kan menguat. Nah, saran saya investor yang punya atau bahasa yang nyangkut, saran saya gunakan momentum ini untuk mengurangi bobot sementara. Begitu, Mas. Mengurangi bobot maksudnya seperti apa? Iya, jual. Jadi, sampai kita tahu, was kita ini bukan baik yang nyangkut di salam was kita. Nah, khususnya untuk yang nyangkut di salam was kita, saran saya momentum yang kenaikan ini dikurangi untuk mengurangi portofoli sebagian. Jadi, lebih bahasanya itu underweight atau cut loss sebagian, gitu, Mas. Dengan memuatkan momentum penguatan signifikan hari ini. Apakah rekomendasi ini bisa dilakukan ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari, Pak Indra? Ya, hopefully sentimennya masih lanjut, ya, Mas. Saya harap sentimennya setelah bukannya masih lanjut, ditukung oleh berita-berita yang lainnya. Tapi, untuk jangka panjang, kita harus melihat valuasi was kita sendiri, gitu, Mas. Baik. Tapi, dari Anda, level cut loss yang direkomendasikan untuk was kita dengan penutupan 1.080 di penutupan sesi kedua hari ini? Iya, oke. Untuk 1.080, saya sarankan investor yang punya barang atas atau adresnya di atas 1.200 bisa cicil jual di rentang 1.100 sampai 1.200, ya. Seperti itu. Kalau pulih, dia bisa balik lagi ke 1.500, Mas. Jadi, semua happy, sih. Kemudian juga wika, Pak Indra. Meskipun perjalanan hari ini tidak semulus dari was kita, wika tadi sempat terkoreksi di zona merah. Namun, ditutup di 1.08 persen di 14.05. Rekomendasi Anda, Pak? Iya, was kita juga pergerakannya cukup volatil, ya. Pada hari ini, ya. Nah, menurut saya inilah, saya bilang, sentimen-sentimen yang harus kita waspadai. Karena bisa aja, ini hanya technical pattern-nya, ya. Atau date card bond yang orang biasa kenal, ya. Nah, kenapa wikanya kurang begitu strong? Karena kita tahu secara overall wika masih fine-fine aja. Dan juga mungkin secara alokasi portfolio, wika yang udah diversifikasi, gitu, Pak Orselena. Cuman kondisinya, semua konsumsi overall itu downtrend. Nah, saran saya, apabila investor yang belum punya, dipantau dulu atau jangan akumbasi dulu sampai kita lihat titik bottom atau reversal pattern-nya, seperti itu, Pak. Oke, lebih ke arah wet-nc untuk wika, Pak Indra. Betul, betul. Baik. Untuk bottom-nya, di level mana yang perlu diamati untuk wika, Pak? Iya, sebenarnya sih, untuk bottom-nya kita lihat sideway panjangnya, ya. Sideway panjang kan direntang 1.200 sampai 1.300. Saya rasa untuk starting point investor, cukup oke direntang seperti itu, Mas. Baik. Beralih ke bawah emang karya selanjutnya, ada PT PP. Oke, hari ini menguat di 2,05 persen. Perjalanan juga bisa dikatakan cukup mulus, nih, Pak. Meskipun volatilitas terjadi, tapi mampu tetap bertahan di zona hijau di sepanjang perdagakan hari ini. Betul, betul. Iya, untuk PT PP sebenarnya strategi yang sama dengan wika, karena dia, apa namanya, portfolio-nya juga diversifikasi. Nah, apabila investor ingin mengakumulasi, saya juga tetap mengimbau investor atau memperhatikan bahwa saat ini masih don't trend dan lebih tunggu wet-nc di momentum yang tepat, seperti itu, Mas. Oke, hal yang sama juga untuk Adi, Pak Indra. Iya, betul. Adi juga sama. Saya rekomendasi lebih wet-nc dulu, Mas. Saya lihat sentimennya masih, sentimen news ya, belum mempengaruhi cara fundamental mereka. Saya rasa ini masih panjang lah, jadi investor sama masih lebih lihat technical pattern aja untuk saham-saham konstruksi. Baik wet-nc, bagi yang belum ambil posisi, tapi bagi mereka yang sudah ambil posisi, Pak Indra, diomongkan, mementung penguatan yang terjadi di perdagangan hari ini. Mungkin cukup banyak dari para investor yang sudah ambil posisi di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Iya, mungkin untuk yang ambil posisi, sih lebih scalping ya. Maksudnya, kalau memang dia bisa take profit pendek, take profit dulu, kalau pun dia posisi atas, saran saya perhatikan untuk stand-by koreksi, apabila ada potensi koreksi ya. Itu saja yang kita perhatikan, karena saya nggak tahu volatilitasnya akan bagaimana ke depannya. Bagi saya, sentimen ini belum mencerminkan fundamental ke seluruhnya, begitu, Mas. Baik, review dari saham-saham BUMN Karya Pemirsa, di mana pada penutupan sesi kedua diperdagakan hari ini, Kompak mengalami penguatan di tengah dari tekanan terhadap indeks harga saham kabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami, di telepon interaktif di 021-391-5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749. Pak Indra, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Indra, dan pemerintah telah bersama kami, IDXXX Closing akan segera kembali, sesaat lagi. Terima kasih.